Ya, 5 buku yang mengubah hidup gue, kalau di catatan gue itu gue bikin buku bintang 5. Buku-buku yang life changing, buku-buku yang luar biasa banget. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo Sobat Pembelajar, selamat datang kembali di podcast Cerita Pembelajar. Podcast yang terus membagikan insight tentang produktivitas, pengembangan diri, pembelajaran, dan terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Di season 6 kali ini, quick insights, gue bakal bagikan insight-insight singkat tapi bermakna, bermanfaat buat lo, supaya lo bisa mendengarkan ini yang gue upload setiap hari, dan menambah semangat lo untuk jadi lebih baik lagi. Terutama di episode kali ini, gue sedang senang banget karena gue ngeliat lagi recap buku-buku apa yang udah gue baca. Wah ternyata udah banyak banget sejauh ini, udah ratusan gitu ya buku yang udah gue baca. Kalau lo mau cek, boleh lihat di Instagram gue, klik link di bio, dan disitu ada rekomendasi buku Bang Umar. Lo tinggal cek aja buku-buku yang gue baca dari 2019, 2020, 2021, itu gue recap semua, gue letakkan disana. So buat lo, silahkan cari tahu apa yang mau lo baca, karena gue bikin rating yang mantep banget yang mana ada disitu. Nah di episode kali ini, gue pengen ambil 5 buku yang mengubah hidup gue. Ya, 5 buku yang mengubah hidup gue, kalau di catatan gue itu gue bikin buku bintang 5. Buku-buku yang life changing, buku-buku yang luar biasa banget. Dan gue gak, apa ya, gak sering gitu ya, ngasih buku yang bintang 5 gitu. Ini buku yang jarang banget, dan dari semua buku bintang 5, gue udah pilih 5 buku yang paling-paling-paling mengubah hidup gue, yang bener-bener luar biasa, dan gue high recommend lo buat ikutan baca. Nah, coba lo lihat, nanti di, lo dengerin sih sebetulnya ya, karena ini podcast kan medium audio. Coba lo dengerin yang mana yang udah lo baca, nanti share, kasih tau ke gue juga. Oke, 5 buku yang mengubah hidup gue, buku pertama. Yang pertama adalah The 5 AM Club, Robin Sharma gitu ya, kalau judulnya. The 5 AM Club, On Your Morning, Elevate Your Life gitu ya. Jadi, bagaimana kita bisa memenangkan pagi kita gitu ya, kita membuat morning routine. Kita memulai pagi kita dengan hal-hal yang produktif. Ini adalah buku yang membuat gue sadar pentingnya momentum pagi hari, pentingnya memulai hari dengan positif, dengan produktif, supaya kita bisa ngasih energi untuk satu hari kita bisa produktif terus. Satu insight yang pengen gue share dari buku ini adalah 2020-2020 Formula atau Rumus 2020-2020. Dalam pagi hari, coba kita bikin victory hour atau power hour, jam kemenangan. Dijelaskan di situ jam 5 sampai jam 6 pagi, dibagi ke 20 menit, 20 menit, 20 menit. Di 20 menit pertama, kita harus bergerak, harus berolahraga. 20 menit kedua, kita harus refleksi diri, melakukan perencanaan, mensyukuri apa yang udah kita lakukan kemarin-kemarin. Dan 20 menit terakhir, kita coba bertumbuh, belajar, cari tahu hal baru, dan membuat kita terus berkembang. Buku yang kedua adalah 7 Habits of Highly Effective People, 7 Kebiasaan Pribadi Efektif, Stephen R. Caffey. Ini adalah buku pengembangan diri yang legend banget. Ada 7 kebiasaan yang bisa membuat kita menang dari sisi private dan juga public. Jadi kita bisa menang terhadap diri kita sendiri dan juga menang di lingkungan kita bersama dengan orang lain. Ini adalah buku yang sifatnya principle, buku yang sifatnya prinsip-prinsip yang kita lakukan. Nah uniknya, buku ini adalah tentang habits. Jadi bagaimana prinsip ini tidak cuma kita tahu saja, tapi kita betul-betul menerapkannya sehari-hari dalam hidup kita. Menjadikan prinsip-prinsip ini kebiasaan. Itu adalah tujuan dari 7 Habits of Highly Effective People, dan kalau lo cari reviewnya, summary-nya di internet, wah udah banyak banget. Asli, ini buku legend, paling top pokoknya. Kemudian yang ketiga adalah Atomic Habits James Clear. Mungkin lo udah menunggu, menduga karena bahasanku tentang habits, tapi yes, betul. Ini adalah buku terbaik tentang habits. Bukan karena populer, ya gue tahu ini buku habit yang paling populer, tapi gue udah compare sama semua buku habit yang lain yang gue baca, udah banyak banget baca buku tentang habits, dan Atomic Habits tetap yang paling best lah. Bener-bener break up by science, yes, betul. Dan praktis, iya juga praktis, mudah digunakan, teknik-tekniknya banyak di situ, dan bisa langsung kita terapkan di kehidupan kita setelah kita baca bukunya. Buku ini juga yang bikin gue semangat bahas tentang habit, karena ilmu tentang habit bukan hanya ilmu-ilmu-ilmuwan psikolog, ilmu-ilmu-ilmuwan neuroscience, tapi ilmu yang bisa kita terapkan tiap hari, dengan praktis. Makanya gue sangat rekommendasiin lo buat baca Atomic Habits James Clear. Udah banyak banget terjemahannya, silahkan lo cari di toko buku terdekat. Buku yang keempat adalah How to Influence and Influence People, Bagaimana Cara Memenangkan Kawan dan Memengaruhi Orang Lain, Dale Carnegie. Ini buku yang mengubah gue, paradigma gue, yang sebelumnya introvert itu adalah skill. Ya gue ngiranya introvert itu buruk, extrovert itu baik. Dan gue yang secara nature introvert, wah susah banget bisa bergaul dengan orang kalau gitu. Gue yang dulu pendiam, pemalui, gak berani ngomong di depan orang ketika baca buku ini, gue betul-betul sadar bahwa keterampilan berteman, keterampilan ngomong depan orang, keterampilan memengaruhi orang lain, itu adalah skill semuanya. Introvert dan extrovert hanyalah keperibadian saja, personality. Artinya kalau skill, berarti bisa ditumbuhkan, bisa dipelajari, bisa dilatih. Sehingga gue dari zaman kuliah dulu mencoba melatih terus kemampuan-kemampuan interpersonal. Bagaimana ngomong dengan orang, bagaimana berelasi, bagaimana memengaruhi orang, bagaimana memimpin. Itu terus gue belajari sampai sekarang. Kemudian yang terakhir adalah Personality Plus, Florence Detawer. Ini adalah buku tentang empat temperamen, jadi bagaimana kita bisa mengelola diri, memahami diri, dan juga memahami orang lain dengan memahami diri kita sendiri lebih dahulu. Di buku ini dibahas tentang empat temperamen, temperamen koleris, pragmatis, Stanguin, dan milan polis, kita bisa memahami diri kita, itu temperamennya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, kita bisa memahami orang lain, kepribadiannya seperti apa, dan kita bisa menyesuaikan bagaimana cara kita berkata, bagaimana kita berperilaku ke orang tersebut, dengan menyesuaikan kepribadiannya. Dan ini benar-benar game changer gitu ya. Gue melihat orang, karena gue udah bisa membaca personality-nya, bisa membaca temperamennya, wah gue tahu ini pasti orangnya tipenya kayak gini. Jadi gue lebih menyesuaikan, apakah gue lebih ngomong dengan thinking, oh kalau lo lakukan ini, coba implikasinya apa, kira-kira apa akibatnya. Main thinking, main ratio bisa. Atau kalau orangnya orang feeling, gue pakai cara komunikasi feeling, pakai cara komunikasi rasa, bukan ratio. Coba deh, kalau lo di posisi dia, apa yang lo rasakan? Gimana perasaan lo, kalau lo melakukan ini? Jadi ini benar-benar game changer banget bukunya. Oke, jadi apa aja tadi bang? Seperti biasa, gue bakal recap 5 buku yang mengubah hidup gue. Yang pertama, 5 AM Club, Robin Sharma. Yang kedua, Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Yang ketiga, Atomic Habits, James Clear. Yang keempat, How to Influence and Influence People, Dale Carnegie. Dan yang kelima adalah, Personality Plus, Florence Tita Web. Semoga ronfaat. Kalau ada yang udah lo baca, please kasih tau gue, share podcast ini di IG Story. Tag gue kasih tau, bang gue udah baca yang ini. Dan gue pengen baca yang mana. Atau bahkan kalau lo udah baca semuanya, share juga ke gue gitu ya. Supaya gue tau, gue bisa diskusi sama lo, apa yang lo pelajari dari buku ini. Gue senang banget diskusi, so reach me out, di DM aja langsung IG. Gue satu message away doang gitu ya, tinggal check aja DM IG juga boleh. Kalau merasain bermanfaat, jangan lupa follow juga di Spotify. Dan bagikan ke temen-temen lo. Gue yakin pasti kalau orang, ada yang lo bagi podcast ini, pasti senang karena, gak ada yang marah, kalau dibagikan harga manfaat, justru senang banget. So, itu aja buat episode kali ini. Senang banget bisa berbagi sama lo. Gak terasa sudah 15 episode gitu ya. Di season 6 kali ini, artinya ada 15 episode lagi, karena satu season, ada 30 episode. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. terima kasih, terima kasih, terima kasih buat lo yang terus mendengarkan secara rutin sampai sekarang. Oke, see you in next episode. Salam pembelajaran. B travelling tô bih, téma hang-uk. Bye. Terima kasih.